Pembahasan mengenai mental health akhir-akhir ini makin sering terdengar dan salah satu cara tercepat untuk menyadari dan memahami isu mental health adalah dengan membaca novel ini adalah novel ketiga bertema mental health yang aku baca dan merupakan hasil kerjasama antara Pijar Psikologi dan Indah Hanako untuk kamu yang belum tahu Pijar Psikologi ini adalah sebuah media informasi dan konsultasi psikologi yang berdiri sejak tahun 2015 sementara Indah Hanako adalah seorang penulis dan Genesis ini merupakan novelnya yang ke-46 judul Genesis berarti awal mula sesuatu atau kondisi kembali berdiri tegak bangkit setelah digempur dihantam tragedi dan derita novel ini ditulis dengan 3 sudut pandang yang pertama sudut pandang Aubrey yang kedua sudut pandang Oksana dan yang ketiga sudut pandang Wing nanti aku akan bahas ketiga tokoh itu yang aku salut dari Mbak Indah Hanako adalah beliau sangat concern terhadap mental health dan berusaha membahas mental health dalam tulisannya sebagai kontribusinya untuk menyuarakan isu mental health tokoh pertama yang aku bahas adalah Aubrey Aubrey ini seorang gadis yang tinggal berdua bersama ibunya yang bernama Rafika karena orang tuanya bercerai setelah ayahnya dipenjara karena melakukan kasus KDRT sejak kecil Aubrey sudah melihat ibunya dipukul ditendang ditampar oleh ayahnya bahkan Aubrey yang saat itu masih kelas 1 SD juga sempat ditampar oleh ayahnya dan sewaktu berumur 10 tahun Aubrey pernah dilempar ke dinding hingga kepalanya terluka dan harus dijahit Aubrey yang hidup dalam rumah penuh kekerasan selama 3 tahun menjalani counseling rutin dengan sekiater anak selain itu ia juga minum obat untuk menyembuhkan depresinya peristiwa itu masih meninggalkan trauma hingga dewasa Aubrey terkesan menjaga jarak terhadap laki-laki bahkan dia terkesan menutup diri dari lingkungan sehingga ibunya sempat bertanya kamu suka laki-laki kan karena takutnya Aubrey gak suka laki-laki Aubrey diceritakan bekerja di sebuah biro perjalanan bernama Vakancy Travel dan ia memiliki teman kantor yang bernama Oksana yang digambarkan sebagai gadis yang sempurna, idaman, cantik, dan pintar namun suatu hari Oksana mengalami peristiwa nahas yang entah disebabkan karena seorang yang sudah disebut sahabat namun tetap menjerumuskannya dan malah enggan menolong atau karena dia kurang kendali terhadap dirinya sendiri sehingga dia enggan berkata tidak berkat peristiwa itu kehidupan Oksana berubah 180 derajat menjadi sulit tidur banyak melamun, sering mimpi buruk, terlihat seperti zombie, sulit berpikir jernih bahkan dia gak bisa mencetuskan ide-ide cemerlang seperti sebelum peristiwa itu terjadi Oksana bahkan lebih sensitif ketika disentuh orang dan ia berusaha mengisolasi diri dari dunia luar berkat saran Aubrey, Oksana mau ke psikiater untuk mengobati mentalnya perjuangan Oksana untuk menyembuhkan mentalnya ini menarik untuk dipelajari supaya kalau kita melihat tanda-tanda orang sekitar yang mirip dengan Oksana kita bisa bersikap layaknya Aubrey karena Aubrey sudah pengalaman mengalami kondisi yang tidak mengenakan di masa lalu sehingga dia bisa menghadapi dan bersikap lebih baik kepada orang yang mengalami kondisi trauma, depresi, dan yang mentalnya sedang drop tokoh yang ketiga adalah Wing yang diceritakan sebagai pemuda yang populer namun tidak neko-neko Wing tinggal berdua bersama ibunya karena orang tuanya bercerai dan ayahnya serta kakak perempuannya pindah ke luar negeri sehingga Wing dan ibunya kehilangan kontak dengan mereka oleh karena itu ibu menjadi sosok yang paling didengarkan dan paling disayang oleh Wing Wing memiliki dua sahabat yang selalu ia lindungi padahal sahabatnya itu sering melakukan tindakan yang menyimpang bahkan ada yang sampai tertangkap polisi berkat nasihat sang ibu bahwa Wing harus membela orang yang seharusnya dibela yang tak bisa membela dirinya sendiri akhirnya Wing bisa mengambil keputusan yang tepat membela orang yang benar dari novel Genesis ini aku bisa banyak sekali belajar mengenai mental health yang pertama bagaimana cara menghadapi orang sekitar yang mengalami trauma dan depresi lalu yang kedua bagaimana cara memilih teman kadang ada orang yang kita labeli sahabat tapi malah menjerumuskan segera keluar dari pergaulan itu dan pilih teman yang membawamu ke arah kebaikan dan yang ketiga bagaimana menyembuhkan trauma dan depresi apabila kita yang mengalaminya sendiri belajar dari Aubrey yang keempat belajar bagaimana mengambil keputusan yang tepat membela orang yang benar jangan mentang-mentang karena itu teman kita sahabat kita dibela terus meskipun salah jadi tetap kita harus bersingkap objektif dengan membela yang benar oke sekian review dan pembahasan aku untuk novel Genesis karya Pijar Psikologi dan Indah Hanako kalau kalian punya rekomendasi buku-buku bertema mental health bisa tinggalkan komentar di bawah terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di episode selanjutnya jangan lupa subscribe ya dadah